Hai hai selamat datang di channel Girolu Outdoor kali ini kami akan membahas tentang bagaimana cara menarikan tenda konsina makdup 4 jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya subscribe itu tidak bayar alias gratis oke langsung saja kawan-kawan yang pertama kali harus kalian siapkan adalah tentu saja tendanya dan tanah lapang kira-kira cukuplah untuk satu tenda kemudian jika cuaca bersahabat baiknya gelar inner layer terlebih dahulu kemudian yang kedua tumpuk outer layer di atas inner layer namun jika cuaca saja dirasa kurang bersahabat bagi kawan-kawan mendirikan outer layer terlebih dahulu salah satu keistimuan tenda ini adalah dapat didirikan hanya dengan outernya saja jadi apabila kawan-kawan kehujanan pada saat mendaki gunung maka outer tenda ini bisa dijadikan bifak untuk tempat berteduh tanpa perlu memasang inner layer tahap selanjutnya yaitu memasang frame tenda ini menyediakan tiga set frame dua set frame itu sebagai frame utama yang nantinya akan menyilang kemudian satu set frame yang nantinya akan dipasang di teras lalu bagaimana cara membedakan mana yang frame utama dan mana yang frame teras biasanya dari pabrikan konsina menyediakan frame teras itu lebih sedikit daripada frame yang utama ada dua cara untuk membedakan mana frame utama yang menyilang dan mana frame yang untuk teras cara yang pertama yaitu cari jumlah batangan dalam satu set frame itu yang lebih banyak biasanya ada dua set frame yang jumlahnya lebih banyak sedangkan sisanya berarti lebih sedikit atau itu adalah frame teras kemudian untuk cara yang kedua adalah biasanya frame utama atau frame yang menyilang itu diameternya lebih besar daripada frame yang teras apabila kawan-kawan kebetulan menyewa dan dapat tenda ini jangan malu untuk menanyakan mana frame utama dan mana frame yang teras agar tenda ini dapat berdiri masukkan pasap yang ada di tiap outer layer pada frame apabila kawan-kawan menerikan tenda ini sendirian maka akan sedikit kesulitan tapi tak masalah karena ini hanya contoh apabila kawan-kawan berangkat sendirian ke pantai atau gunung tidak mungkin membawa tenda ini masuk ke tahap berikutnya yaitu mengaitkan pengait yang ada di inner layer dengan outer layer kaitkan semua pengait yang ada di inner layer pada outer layer sehingga dapat tersambung dengan sempurna kaitkan juga tiap ujung dari inner layer pada tiap ujung frame agar tenda dapat berdiri semakin kokoh tahap berikutnya yaitu memasang frame teras masukkan frame teras pada lubang yang sudah disediakan oleh pabrikan dan masukkan pula pasak pada frame di tiap ujungnya sebenarnya masih ada pasak dan di dalam tali tenda yang belum terpasang karena bagian bawah adalah semen jadi tidak memungkinkan untuk memasang pasak nanti tergantung kawan-kawan saja yang ada di lapangan mungkin itu dulu yang bisa saya share kepada kawan-kawan semoga bermanfaat dan selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati